Intro Saudara bersama saya Saradita Oktaviani dalam Wikitrend Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Yusri Yunus mengatakan 3 dari 5 akun media sosial yang menyebarkan video sure mirip T-cell telah dihapus oleh pemiliknya Namun Yusri menegaskan bahwa hal ini tidak akan menjadi masalah oleh penyidik Cyber Baris Krim Polri Intro Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Polisi Yusri Yunus mengatakan 3 dari 5 akun media sosial yang menyebarkan video sure mirip penyanyi Gisela Anastasia telah dihapus pemiliknya Namun Yusri menegaskan hal ini tidak menjadi permasalahan untuk penyidik Subdit Cyber di Tres Krimun, Polda Metro Jaya Beberapa waktu lalu beredar video sure milip Gisela diunggah oleh akun anonim di Twitter Video berdurasi 19 detik itu memperlihatkan seorang wanita yang tengah berhubungan badan oleh seorang pria di sebuah kamar Video itu tersebar melalui media sosial dan membuat nama Gisela menjadi trending topic Penyanyi itu pun telah angkat bicara mengenai video tersebut dan mengaku bingung untuk mengklarifikasinya Pasalnya ini bukan kali pertama sang pelantun cara melupakanmu ini tersandung masalah serupa Kendati demikian efek dari tersebarnya video ini justru berbuntut panjang lantaran banyak netizen yang menyebarkannya Kasus ini pun dilaporkan oleh tim advokat Pitra Romadoni Nasution ke Polda Metro Jaya Perkara kasus video sure mirip Gisela ini sudah naik ke tahap penyidikan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Polisi Yusri Yunus melalui kanal Youtube Humas Polda Metro Jaya pada Kamis 12 November 2020 Mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara mengenai laporan tersebut Dalam laporannya tim advokat Pitra Romadoni Nasution melaporkan setidaknya ada 5 akun media sosial terkait hal ini Yusri pun mengatakan bahwa 3 dari 5 akun media sosial yang menyebarkan video sure mirip penyanyi Gisela Anastasia ini telah dihapus pemiliknya Namun Yusri menegaskan hal ini tak menjadi permasalahan untuk penyidik Subdit Saibat di Treskrimus Polda Metro Jaya Dia mengatakan akan memanggil 2 saksi lagi untuk pemeriksaan dan pendalaman Penyidikan ini guna untuk mengejar siapa penyebar utama dari video sure tersebut Akan tetapi Yusri belum bisa memastikan apakah penyanyi Gisela merupakan orang di balik video sure tersebut Sebab Subdit Saibat di Treskrimus Polda Metro Jaya tengah menyelidiki keaslian video sure yang diduga mirip Gisela itu Setelahnya Yusri juga menegaskan pelaku yang menyebarkan secara masif video sure ini akan terseret dalam perkara ini Penyebar video bisa dicerat 2 pasal berlatis yaitu pasal 27 contoh pasal 45 undang-undang ITE Dan atau pasal 8 contoh pasal 34 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Itu tadi informasi Wikitrend kali ini dan jangan lupa terus saksikan Wikitrend selanjutnya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya